Tahukah teman-teman, gaji 13 pertama kali dibayarkan pada tahun 2004 Saat itu Megawati menjadi presiden Indonesia presiden perempuan pertama Suasananya pada saat itu adalah tahun politik Sehingga pemberian gaji 13 dianggap akan menaikkan popularitas Megawati dalam pemilihan presiden berikutnya Meskipun Megawati Soekarno Putri tidak terpilih lagi menjadi presiden Kebijakan pemberian gaji ke-13 itu terus berjalan Ada dua alasan pembenar yang menjadi dasar pembayaran gaji ke-13 Alasan pembenar yang pertama adalah tentang periode penggajian Indonesia menganut periode penggajian secara bulanan Sedangkan banyak negara maju, periode payrollnya adalah mingguan Jika diselaraskan, dalam satu bulan terdapat empat minggu Maka dalam satu tahun hanya terdapat 48 minggu pembayaran Padahal, seperti yang kita tahu, dalam setahun ada 52 minggu Selisih empat minggu inilah yang dianggap sebagai bulan ke-13 Sehingga PNS layak mendapatkan gaji ditambah tunjangan kinerja selama satu bulan penuh Alasan pembenar kedua adalah tentang waktu pembayaran Gaji ke-13 berfungsi sebagai stimulus fiskal Yang diarahkan lebih kepada biaya pendidikan Pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada pertengahan tahun Yakni pada masa-masa awal tahun masuk sekolah Sehingga para pegawai negeri memiliki kemampuan untuk membayar anak-anaknya masuk sekolah Gaji dalam anggaran disebut sebagai belanja pegawai Tantangan dalam mengelola belanja pegawai ini bukanlah hal yang mudah Kita tahu, di perusahaan swasta, bila menghadapi situasi yang sulit, maka akan ada PHK Pegawai dianggap sebagai beban Sehingga perusahaan memutuskan untuk merampingkan struktur pegawainya Dengan membuang pegawai yang dianggap kurang berkinerja Tentu saja, pemerintah tidak mudah untuk membuat kebijakan seperti itu Pemecatan PNS butuh alasan yang kuat Meski masyarakat banyak mempertanyakan kinerja PNS Tahun ini, gaji ke-13 sudah dianggarkan Namun, untuk pembayaran gaji ke-13 Pemerintah tetap perlu melihat kesehatan kasnya Tiap tahun, kepastian pembayaran gaji ke-13 ini Tetap menunggu terbitnya peraturan pemerintah Peraturan pemerintah Peraturan pemerintah dikeluarkan Tentu kalau pemerintah sudah memastikan Ketersediaan kas untuk membayar Nah, saat ini Pemerintah masih terus menghitung Kemampuan kas pemerintah Untuk membayar gaji 13 Meski sudah dianggarkan Rasio belanja pegawai ini Menjadi salah satu indikator kesehatan anggaran pemerintah Sederhananya Tentu akan tidak sehat Apabila mayoritas anggaran Terrealisasi hanya untuk membayar gaji pegawai Seakan-akan Suatu pemerintahan berdiri Hanya untuk membayar gaji Dan di masa pandemi seperti ini Banyak prioritas pemerintah Yang lebih pantas didahulukan Ketimbang membayar gaji ke-13 Namun Kita tunggu saja Dan berharap Semoga pemerintah Dapat membayar gaji ke-13 ini Kepada seluruh Pegawai negeri sipil Karena Gaji ke-13 juga merupakan Stimulus fiskal Yang menjadi salah satu Unsur pendapatan nasional